Pemirsa Wakil Ketua Timpemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyoroti soal kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI itu mempertanyakan keterangan yang disampaikan Komandan Kodim Boyolali bahwa dugaan penganiayaan terjadi karena kesalahpahaman. Menurut Andika Perkasa, apa yang disampaikan Komandan Kodim Boyolali tidak sama dengan keterangan korban yang merupakan relawan Ganjar Mahfud. Andika menilai bila melihat video yang beredar peristiwa penganiayaan terjadi sangat cepat, artinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antar dua pihak. Karena itu Andika mendorong agar pelaku penganiayaan bisa diadili dengan tuntutan hukuman yang berat. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana pengadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!